Halo para sobat gudang desain dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya kalian semua. Memiliki hunian yang layak tentu saja impian semua orang, termasuk para sobat gudang desain kan tentunya. Nah maka dari itu hari ini GD mencoba membagikan desain rumah yang mungkin saja desain ini akan menjadi desain rumah pertama kalian. Yaitu desain rumah di lahan 4x6, kenapa 4x6 nanti GD jelaskan ya, kita lihat dulu yuk tampak depannya. Rumah di lahan kecil bukan berarti rumahnya tidak bisa bagus, rumah ini walaupun berdiri di atas lahan 4x6 bisa memiliki 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, area balkon dan juga ada ruk terasnya loh. GD sengaja memilih di lahan 4x6 karena menurut GD di lahan 4x6 ini untuk rumah dengan 2 kamar tidur sudah bisa didesain dengan sedemikian rupa sehingga layak untuk dihuni. Dan tentu saja sangat cocok sebagai rumah pertama kalian. Nih GD bacain dulu ya data data yang mengenai rumah ini. Rumah ini berdiri di atas tanah 24 meter persegi, luas bangunannya 45 meter persegi. Untuk budgetnya di kisaran 145 sampai 185 juta ya kak. Rumah ini memang berada di area yang tidak masuk kendaraan reda 4. Jadi desain ini memang GD buat khusus untuk agen dan sista yang ingin mengejar impiannya untuk memporer rumah pertama mereka. Nah seperti yang agen sista lihat disini GD menggunakan warna oranye dengan permainan list putih di sekeliling jendela kamarnya. Nanti di akhir video GD akan membagikan lagi 3 alternatif untuk bagian tampak depan ini. Jadi nonton videonya sampai habis ya kak. Nah sekarang kita akan melihat bagian yang pertama di rumah ini. Seperti biasa area pertama yang akan kita lihat adalah area motor port atau bike portnya. Yaitu parkiran motornya. Di video ini GD membuatnya dengan ukuran 1,5 meter dikali 3 meter. Ukuran ini sudah cukup untuk memakirkan motor kesayangan agen dan sista. Nah walaupun rumah ini berdiri di lahan 4x6 bukan berarti kita harus mengabaikan adanya taman di rumah. Iya kan kak? Nah pada desain rumah kali ini GD membuat ukuran tamannya sebesar 2,5 meter dikali 1 meter. Tepat di bagian depan kanan rumah. Jadi harus selalu ingat ya kak daerah resapan di bagian depan rumah usahakan selalu ada. Nah selepas dari bagian taman yang sudah kita lihat ini GD juga menempatkan 1 buah jendela sudut tuh. Kemarin banyak yang ngetik di komentar GD buatin lagi dong rumah dengan jendela sudut lagi. Nah ini udah GD buat kan ya kak? Sekarang dari area motor port ini GD akan ajak kalian untuk masuk ke dalam rumahnya. Pintu yang kiri ini masuk ke ruangan duduk. Yang kanan pintu kedua masuk ke arah dapur. Kita masuk yang ke ruang duduk dulu ya kak. Nah karena lahannya yang sangat terbatas kita hanya akan memprioritaskan ruangan-ruangan penting untuk di rumah ini ya kak. Tentunya dengan ukuran-ukuran yang cukup ideal. Ruangan pertama yang harus ada tentu saja area ruang duduknya. Pada desain rumah kali ini GD membuatnya dengan ukuran 2,5 meter dikali 2 meter ya kak. Karena ukuran yang tidak terlalu besar akan lebih baik kalau sifatnya dari ruangan duduk ini adalah lesehan ya kak. Dari area ruangan duduk ini GD juga sudah membuatkan bukaan yang ke arah taman depan tadi tuh kak. Dan supaya ruangan ini tidak terasa sempit. Untuk bagian pintu masuk ke dalam rumah GD menggunakan sistem pintu geser kak. Jadi area ruangan duduknya tidak akan terganggu dengan aktivitas orang keluar masuk ya kak. Nah tepat di bagian samping dari ruangan duduknya ada sisa ruangan nih kak. Sisa ruangannya sekitar 2 meter dikali 1 meter. Nah disini GD coba desainkan ruangan sisa ini menjadi area ruang makannya nih kak. Ruang makannya mejanya bisa ditarik dari arah bawah dalam tangga. Jadi pada saat agendan sistem mau makan baru bisa dikeluarkan mejanya lalu keluarkan bantal-bantal dari laci yang ada di bawah tangga juga tuh kak. Nah setelah selesai mejanya dorong lagi ke dalam lalu bantalnya masukin lagi ke dalam laci yang ada di bagian bawah tangganya. Nah kendala yang mungkin timbul di ruangan ini terlalu besar adalah membuat tangga ke lantai 2 nya kak. Supaya tidak terlalu banyak memakan space sistem tangganya jadi bentuk seperti ini nih kak bentuk anak tangganya. Nah ini sih kebanyakan tukang juga udah tau tapi tentu saja gak ada salahnya kalau GD siar lagi siapa tau aja ada yang butuh. Oh iya di video ini kan GD buatnya tidak ada reling nanti di penerapan di benerannya tentu saja bisa ditambahin reling ya kak. Nah sekarang kita akan beranjak ke bagian ruangan dapurnya. Ruangan dapurnya dari arah ruangan duduk terus ke belakang lalu belok ke kanan. Ruangan dapur di rumah ini memiliki ukuran 1,5 meter dikali 3 meter ya kak. Dari arah ruangan dapur ini GD sudah buatkan jendela bukaan ke arah garasi motor tadi. Juga ada pintu akses kedua yang dari arah garasi motor. Sementara untuk warna kitchen setnya agar dan sista bisa sesuaikan dengan warna cat di bagian depannya. Bagian warna yang aksen tadi ya kak. Supaya warna di dalam rumah ini tetap terkonsep dengan baik. Nah sekarang GD mau kasih lihat dulu sebentar ya kak. Dari arah pintu yang di dapur ini kalau kita keluar itu akan nembus ke bagian ruangan parkiran motor yang tadi tuh kak. Nah ini pintunya kebuka lagi. Bentar ya kak GD tutup dulu. Ini ada motor legend soalnya. Sayang juga kalau diambil orang ntar. Nah sekarang kita lanjut yuk kak turun rumahnya. Dari arah garasi motor ini sekarang kita akan lihat ke bagian belakang dari ruangan dapurnya. Ada apa nih kira-kira? Nah ini kita masuk dari arah garasi motor. Sebelah kiri ini adalah ruangan duduk tadi ya kak yang ada tangga ke atas. Lalu terus ke belakang di sebelah kiri akan ada ruangan cucinya nih kak. Untuk ruangan cuci di rumah ini memiliki ukuran 1,25 meter dikali 1,5 meter. Ukuran ini udah cukup oke nih untuk meletakkan satu buah mesin cuci. Tepat di bagian atasnya ada sedikit bukaan untuk menjadi saluran udara dari ruangan cuci dan ruangan dapur ini. Untuk alur pertukaran udaranya ya kak. Nah di bagian ujung dari ruangan cuci ada kamar mandinya. Untuk ukuran kamar mandinya sendiri adalah 1,25 meter dikali 1,5 meter. Harap diingat ya kak tanahnya hanya 4x6. Nah dari arah kamar mandi ini berarti semua ruangan di lantai dasar kita sudah lihat semua nih. Gede akan ajak Agenda Sista untuk naik ke atas. Tapi sebelum naik ke atas Gede ingin tanya nih. Kalau desain rumah di lantai satunya seperti ini, apakah Agenda Sista akan keberatan? Jika Agenda Sista harus menjemur pakaiannya di bagian parkiran motor tadi. Coba tulis di bawah ya kak. Nah sekarang kita akan mulai naik ke atas. Dari arah dapur dan ruangan cuci ini kita akan kembali dulu ke ruangan utama tadi yang ada tangga naiknya. Nah dari arah dapur tentu saja belok ke kanan ya kak. Tuh kak menjemurnya di situ di pakaian motor. Oke apa enggak oke? Coba ntar komentar ya biar Gede tahu. Sekarang yuk kita naik ke atas. Oke beranjak lantai 2 nya. Gede sudah menyiapkan 2 buah kamar tidur dan juga ada balkon areanya nih kak. Ini pintu yang di depan adalah pintu yang mengarah ke bagian balkonnya. Lalu pintu yang berikutnya ini adalah pintu ke kamar tidur anaknya. Lalu pintu yang terakhir ini adalah pintu yang ke kamar tidur utamanya. Sekarang Gede mau kasih lihat dulu area balkonnya ya kak. Bagi Agenda Sista, para sobat gudang desain yang mencintai rumah dengan ada balkon di bagian depannya. Desain ini khusus Gede berikan untuk Agenda Sista. Untuk area balkon di rumah ini memiliki ukuran 2,15 meter dikali 1 meter. Memang tidak terlalu besar ya kak. Tapi cukup kok untuk kita duduk-duduk di sore hari. Nah dari arah balkonnya Gede akan ajak Agenda Sista untuk melihat area kamar tidur anaknya nih. Yuk langsung aja kak. Kalau kita tidak bisa memiliki ukuran kamar yang melebar. Usahakan kita bisa memiliki ukuran kamar yang memanjang kak. Seperti desain kamar ini memiliki ukuran 1,85 dikali 3 meter. Karena ukuran kamar yang tidak terlalu besar, kita harus memaksimalkan penggunaan furniture di ruangan ini kak. Seperti di bagian bawah ranjangnya, Gede gunakan sebagai lemari-lemari penyimpanan. Lalu jangan lupa kak, untuk pintu kamarnya harus pakai pintu geser ya kak. Nah karena kamarnya yang memanjang, Gede menatanya seperti ini kak. Untuk lemari bajunya di bagian kaki ranjang. Sehingga apabila anak Agenda Sista ingin mengambil baju, tidak akan terganggu dengan adanya kasur di bagian belakangnya. Dan kalau Agenda Sista ada dananya, boleh juga ditambah cermin di bagian dindingnya kak. Supaya ruangannya terlihat lebih luas. Nah dari arah kamar tidur anak, Gede akan ajak untuk melihat kamar tidur utamanya nih kak. Agenda Sista pernah nyangka gak dari tanah yang ukuran 4x6 sebesar sebuah kamar tidur, bisa jadi satu buah rumah dengan dua kamar tidur. Apalagi kamar tidur utamanya mempunyai ukuran 2,75 meter x 3 meter. Dan gak hanya itu, kamar tidur utamanya juga Gede kasih kamar mandinya sendiri. Jadi Agenda Sista tidak perlu ke bawah kalau pada malam hari. Nah itu juga sudah ada bukaan ke arah belakang. Agenda Sista tidak perlu khawatir apabila di belakang ada rumah orang. Karena ini dindingnya sudah Gede majuin kak. Tuh Gede majuin. Nah ini Gede kasih lihat dulu sebentar ya kak, supaya Agenda Sista jelas. Kalau kita dari arah belakang, anggap di belakang ada rumah orang. Ini di batas dinding terakhir yang paling belakang sudah Gede masukin ke arah dalam kak. Jadi walaupun di belakang ada rumah orang, setidaknya kita bisa mendapat space untuk pertukaran udara di bagian kamar tidur utama itu. Nah kalau ini adalah celah yang dari atas ruangan cuci tadi ya kak. Untuk sirkulasi udara di ruangan cuci dan di ruangan dapurnya. Nah setelah Gede jelaskan ini, kita lihat yuk kamar tidur utamanya kan punya kamar mandi dalam. Seperti apa desainnya? Yuk langsung aja. Dilengkapi dengan bukaan ke arah celah yang ada di belakang rumah tadi kak. Kamar mandi yang berukuran 1,25 dikali 1,5 meter ini. Gede desain dengan menggunakan bak mandi dan juga kloset jongkok. Apabila Agenda Sista ingin ganti dengan kloset duduk dan shower, bisa-bisa aja ya kak. Nah setelah kita melihat area kamar mandinya, berarti seluruh ruangan di lantai 2 ini sudah kita lihat semua nih kak. Jadi sekarang Gede mau tanya sekali lagi nih sama Agenda Sista. Bagaimana ya kalau kita menyemurnya di bagian parkiran motor aja atau di bagian taman depan deh. Kira-kira bagaimana? Itu bisa menghemat kos juga kak. Tetapi kalau Agenda Sista menjawab, enggak ah Gede, malu dong pakaian kita kelihatan nanti sama orang yang lewat. Nah ini dia solusinya kak. Jadi kasih ya kak. Nah dari arah ruangan kamar terutama, kita akan kembali dulu ke area tangganya tadi kak. Dari area tangga ini, Gede sudah siapkan satu buah akses lagi. Yaitu akses untuk menuju ke bagian atapnya. Dari sini kita akan menggunakan etic ladder ya kak atau tangga atap. Ini sudah banyak di e-commerce, nanti Agenda Sista bisa tersendiri. Nah dari arah tangga ini, kita akan menuju ke area dak yang ada di bagian atapnya. Kira-kira ada apa aja nih ya? Nih langsung aja. Di bagian atas atau di bagian daknya ini, Gede sudah siapkan area untuk duduk-duduk dan juga area untuk menjemurnya. Ini andai kata Agenda Sista tidak ingin menjemur pakaiannya di area parkiran motor tadi ya kak. Tapi tentu saja akan ada kos tambahan yang Agenda Sista keluarkan untuk membuat area dari rooftopnya ini. Nah kalau Agenda Sista yang tidak keberatan menjemur di bagian bawah, lalu misalkan juga karena anggarannya terbatas, Agenda Sista bisa ubah bagian atapnya seperti ini ya kak. Dua atap lana yang saling bersusun. Jadi tidak ada rooftopnya. Oh iya, tadi kan Gede janji ingin membagikan contoh-contoh fasad dengan warna lain ya kak. Nah ini kan contoh tampak muka yang pertama yang tadi kita lihat di awal video. Nah sekarang Gede akan memberikan alternatif yang kedua apabila warnanya diganti dengan warna biru nih kak. Karena banyak yang minta di komen, Gede biru laut dong, Gede biru muda, nah ini warna biru ya. Atau bisa juga warna kesukaan Gede nih, warna yang monokrom atau satu warna, permainan antara putih dan abu-abu aja. Nah dari antara tiga warna ini, tampak depan mana yang paling oke menurut Agenda Sista? Coba tulis di komentar ya. Nah sekarang saatnya penjelasan Dina ya kak. Pada saat kita sampai, kita akan diterima di bagian parkir motornya nih. Parkiran motor di rumah ini cukup memadai, memiliki ukuran 1,5 meter x 3 meter. Di bagian depan kanan ada taman, untuk tamannya sendiri memiliki ukuran 2,5 meter x 1 meter. Lalu kita akan menuju ke bangunan utama rumah yang memiliki ukuran 3,5 x 2,5 meter, dimana di dalamnya ada ruangan duduk dan ruangan makan serta tangga ke lantai 2. Di bagian belakang kiri, kita akan masuk dari arah parkiran motor, akan ada area dapur. Untuk area dapurnya memiliki ukuran 1,5 x 3 meter ya kak. Di samping area dapur akan ada area cuci dan kamar mandi, masing-masing berukuran 1,25 meter x 1,5 meter ya kak. Nah ini Dina lantai dasarnya, untuk Agenda Sista yang membutuhkan, videonya seperti biasa di pause, lalu di screenshot ya kak. Sekarang kita akan berlanjut ke Dina lantai 2-nya. Seperti tadi Gede sudah bilang, di lantai 2 Gede telah menyiapkan 2 buah kamar tidur, dan juga ada area balkonnya. Pertama kali kita sampai, dari arah tangga, apabila kita terus menuju ke depan, kita akan menemui area balkon, yang memiliki ukuran 2,15 x 1 meter. Lalu di bagian depan kiri, ada kamar tidur anaknya, yang memiliki ukuran 1,85 x 3 meter. Dan tepat di bagian belakang, ada kamar tidur utama, yang memiliki ukuran 2,75 meter x 3 meter ya kak. Kamar tidur utamanya, punya kamar mandi sendiri, ukurannya 1,25 meter x 1,5 meter. Mohon diingat ya kak, tanahnya 4 x 6, jadi kamar mandinya memang tidak bisa terlalu besar. Nah demikian ya kak, desain rumah 4 x 6, 2 lantai, 2 kamar tidur, dengan 2 kamar mandi. Semoga desain ini, bisa membantu, dan memberi semangat, bagi para sobat gudang desain, untuk memiliki rumah pertamanya. Terima kasih para sobat gudang desain, sudah menonton sampai habis. Besar harapan Gede, Agandansista mau membantu Gede, dengan men-share video-video, yang Gede sudah buat, agar Gede semakin hari, semakin bersemangat, untuk membagikan ide-ide lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Yo semangat yo, bisa punya rumah.